A.U. Inggris RAF Siap borong 200 rudal A.I.M. 1-2 gol D.A.M. R.A.M. buatan Raytheon setelah mendapat lampu hijau deplu AS. Jumat, tanggal 13 Juli tahun 2018. TSM Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah memberi lampu hijau, persetujuan ekspor 200 rudal udara ke udara jarak Menengah Raytheon A.I.M. 1-2 gol D.A.G. bagi Angkatan Udara Inggris dengan Taksiran nilai sekira 650 juta dolar AS Melalui niat pembelian tersebut Inggris bermaksud meningkatkan kemampuan Angkatan Udaranya, RAF, dengan rudal berdaya jangkau Terjauh dari klan M120 A.M. R.A.M. Advanced Medium Rang Air to Air Missile Diketahui, varian D mampu menjangkau sasaran hingga 90 mil laut atau 167 km M120 merupakan keluarga rudal udara ke udara dengan rekor yang bagus Data Raytheon menyebut, rudal ini telah diuji tembakan sebanyak 4.200 unit dan mencapai Kemenangan dalam pertempuran udara sebanyak 10 kali Dikutip dari Flight Global pihak AS tak mempersoalkan rudal A.I.M. 1-2 gol D yang akan diekspornya ke Inggris ini bakal digunakan pada pesawat apa Inggris bukan pertama kali membeli rudal M120 dari AS Untuk M120 varian terdahulu, RAF telah menggunakannya pada jet tempur tipon dan selanjutnya Pada F-35 Lightning II Tidak hanya rudalnya saja, AS juga memberikan lampu hijau ekspor ini terkait suku cadang dan Kelengkapan lain rudal A.I.M. 1-2 gol D Selain itu termasuk termasuk juga mengenai pelatihan personel teknisinya A.I.M. 1-2 gol D merupakan versi mutakhir rudal M120 yang dibuat Raytheon sejak 1997 Sebelumnya, rudal ini dibuat oleh Yuja sejak 1991 A.I.M. 1-2 gol D memiliki jangkauan 50% lebih jauh dibanding A.I.M. 1-2 gol C7 Serta tingkat perkenaan Terhadap sasaran, kill probability, yang lebih tinggi Raytheon sendiri telah mencoba langsung A.I.M. 1-2 gol D menggunakan F-18 Super Hornet guna Menghancurkan sasaran berupa target drone A.I.M. 4 di White Sense Missile Rank Fasilitas latihan tempur US Army di New Mexico RON POSTAT HRTSM Angkasa Review Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.